Pemerintah Jerman memutuskan untuk menerjunkan sejumlah unit pasukan khusus terkembuka mereka di Siprus pada Rabu 17 Oktober 2023. Judit pasukan khusus sebagai persiapan menghadapi potensi situasi krisis di Israel, Gaza, dan Timur Tengah. Penggerahan pasukan-pasukan EDI tersebut sebagai persiapan menghadapi potensi situasi krisis. Pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan tersebut terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman KISK, Pasukan Khusus Angkatan Laut KISM, dan Unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Keterangan tersebut dilaporkan tabloid Bill, maksud kami pada Rabu, mengutip sumber keamanan. KISK telah dikerahkan ke negara kepulauan di Mediterania Timur. Setelah itu, unit tempur KISM, yang dikenal sebagai perenang tempur, juga dikerahkan ke wilayah tersebut. Unit pasukan khusus polisi federal yang berspesialisasi dalam menyelamatkan sandra GSG-9 juga dikirim ke sana. Menurut Bill, Berlin sedang mempersiapkan sumber skenario di tengah meningkatnya eskalasi perang antara Israel dan kelompok pejuang Hamas Palestina yang berbasis di Gaza. Konflik tersebut pecah setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, melancarkan serangan roket, dan sempat menguasai pemungkiman Israel yang terletak tak jauh dari Gaza. Serangan tersebut dan bentrokan lanjutan antara militan dan militer Israel meranggut nyawa lebih dari 1.400 warga Israel. Sebagian besar warga sipil, hal tersebut menurut pihak berwenang. Hamas juga menyandera lebih dari 200 orang selama penggerbekan mereka. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Hamas sendiri. Sementara itu, menurut Bill, ada jumlah 20-an warga negara Jerman di antara para tawanan. Pasukan khusus berpotensi digunakan untuk menyelamatkan mereka. Unit tersebut juga dapat dikerahkan untuk mengevakuasi warga Jerman yang bekerja di Gaza, atau bahkan untuk membantu warga Jerman keluar dari Lebanon jika konflik antara Israel dan Hamas menyebar ke wilayahnya. Semua peralatan yang diperlukan serta beberapa pesawat angkut militer termasuk Airbus A400M Atlas dan Lockheed C-130 Hercules juga diangkut ke Siprus. Pemerintah juga telah memberitahu Komite Parlemen terkait tentang persiapannya. Berita tersebut muncul ketika ketegangan di sekitar Gaza terus meningkat. Sementara pada selasa, serangan terhadap sebuah rumah sakit di Gaza menewaskan lebih dari 500 orang menurut otoritas kesehatan setempat. Banyak negara Muslim langsung menyalahkan Israel atas insiden tersebut, yang dengan tegas menyangka adanya hubungan dengan serangan tersebut, dan pada gilirannya menyalahkan kelompok militan lokal Palestina. Pada Rabu, demonstrasi besar-besaran anti-Israel diadakan di banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Para pengunjuk rasa turun ke jalan dari Maroko hingga Iran. Di tengah protes tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Tel Aviv, dimana ia bersumpah memberikan dukungan yang teguh kepada Israel dan juga menyangkal bahwa Israel sekutu utama Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan terhadap rumah sakit pada hari selasa.